Kembali lagi di stand-up komedi Indonesia. Komik berikut ini adalah komik abadi di stand-up komedi Kompas TV. Karena dari season 1 sampai season 3 dia ini gak pernah dieliminasi. Bahkan kepiawainan dan pecanda di atas panggung itu gak ada yang bisa ngalahir. Dengan bangga saya mempersembahkan seorang komika sekaligus seorang mentor dan host. Di stand-up komedi Indonesia Kompas TV. Panji Pragiwaksono. Itu lagu gue. Sorry ya, masih ada bekas gak? Bis minum cincau capanda. Segini doang nih sambutan buat gue tepuk tangannya ya ilah. Lu sadar kan kalau gue merasa sambutan lu gak seberapa terus gue ngambek. Gue gak akan muncul season depan dan yang muncul menggantikan gue adalah si G. Dengan mulutnya yang belibet. Tapi tau gak? Baru beberapa hari yang lalu gue bikin pertunjukan disini habis gelap terbitlah tawa. Ya saja, it's okay. Tau gak yang keren dari acara itu apa? Ada caloknya di depan. Sangking lakunya acara gue ada caloknya di depan. Keren gak tuh? Gue samperin gue ajak foto tuh calok. Bang foto bang sama saya bang. Abis itu orangnya ngomong sama gue. Bang, mau tiket gak? Lah ini kan acara gue. Gak tau gue siapa dia. Kenapa sampai hari ini masih ada orang yang gak tau gue siapa? Nih kenalin. Calon brand ambasador cincol japan. Tau gak kemarin gue baru pulang dari Palembang. Di Palembang tuh baru buka sebuah restoran donat. Di Jakarta udah dari lama. Di Palembang baru buka. Gak usah kita sebut ya. Gak enak soalnya ntar harus bayar. Pokoknya donat tapi depannya dana gitu aja ya. Udah gak? Mereka baru buka. Baru buka terus gue nongkrong disitu. Ngopi kecil-kecilan ya kan. Sambil nunggu-nunggu. Manis-manisan dikit. Terus ada orang nyamperin gue. Dari mukanya kayak udah kagok gitu ngeliat artis. Nyamperin gue. Terus gue yang. Duduk sambil gue. Artis ya. Jelas kata gue. Terus dia ngomong. Bang. Boleh foto gak mumpung lagi di Palembang. Oh boleh kata gue. Terus dia berdiri. Terus dia ngomong gini. Tapi bang. Sorry banget ya. Saya lupa namanya abang siapa. Terus gue jawab aja dengan bercanda. Darius. Darius. Terus dia demi Tuhan. Nepok jadi atis bilang. Astagfirullahaladzim. Iya Darius. Kasian tau gak kasian kenapa. Karena berarti orang itu juga gak tau Darius itu siapa. Tapi walaupun gue artis. Gue mengalami masalah yang sama dengan lu. Rakyat Jelata. Salah satunya adalah dalam mendidik anak. Gue punya anak namanya Dipo. Anak gue ini. Malu masuk sekolah. Kenapa? Karena dia TK nol gede. Temen-temennya udah pada bisa baca. Kecuali dia. Dan dia minder. Kasian kan. Harusnya kan TK kan belum harus belajar baca. Harusnya itu SD. Tapi tekanannya itu. Dari temen-temennya udah pada bisa. Dia gak bisa. Dia gak mau. Katanya dia malu. Aku gak mau masuk sekolah. Aku malu. Aku belum bisa baca. Terus gue susah untuk menerangin bahwa gue pengen bilang. Tiap orang tuh. Bahkannya beda-beda. Gue bilang sama anak gue Dipo. Gak usah sedih. Ayah dulu waktu TK juga gitu kok. Bahkan ayah waktu SD, SMP, SMA. Ranking paling bawah. Terus anak gue ngeliatin gue kayak. Oh nurunnya dari lu. Mantesan gue beko. Terikanya lu. Tapi akhirnya. Ada sebuah kejadian yang membuat dia sadar bahwa. Setiap anak itu bakatnya beda. Jadi anak gue itu jago banget gambar. Detail banget kalo gambar. Terus dia pulang sekolah kan gue jemput kan. Semua orang tua lagi pada nunggu depan kelas. Setelah keluar dia lari. Ayah meluk gue. Sambil bawa kertas. Ayah aku dikasih gambar sama Chonglin. Kami sekolahnya di Kelapa Gading. Jadi nama anak-anak pacam itu cukup banyak disana. Aku dikasih gambar sama Chonglin. Gue liat ini gambar apa Dipo? Ini gambar Chonglin kasih gambar untuk aku. Gambar Angry Bird. Tapi gobloknya dia gambarnya jelek. Terus gue bilang. Dipo. Dia tuh bukan goblok. Artinya kamu bakatnya gambar. Dia bakatnya engga. Kalo Chonglin bisa baca kan bukan berarti kamu bego. Kamu ngerti? Ngerti ayah? Udah sekarang kamu main. Main dia. Terus gue berdiri gue bilang. Maaf ya mamanya Chonglin. Dari tadi mamanya disini. Dia gak tau. Manya siapa gak tau dia. Gue tau. Dia ngomong Chonglin bego. Manya disini. Kan gue ngeenak. Gobloknya Chonglin. Dimana sampe gue. Panik dong gue. Manya ngeliatin gue dengan tatapan. Pas lari gue sengkat. Anak gue biar jatoh. Gue sikginin. Sikat. Terus gue gulung pake karpet. Terus gue jual ke Persia. Gak 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 gak. Gue juga punya masalah lain. Ya mungkin juga masalah lelupada. Ada yang. Punya masalah dengan ngorok. Bapak-bapak biasanya. Ada yang suka ngorok disini. Tuh liat. Mamanya Viko. Enggak. Gue juga ngorok. Dan gue tau istri gue terganggu. Kan gue sayang sama istri gue. Gue gak pengen. Dia tuh hampir tiap malam kalo tidur selalu pindah kamar. Saking kerasnya gue ngorok. Dan gue tau betapa terganggunya. Karena gue pernah waktu satu hari. Lagi Jumatan. Di dalam ada yang tidur. Biasa aja kan. Masalahnya. Si karpet ini ngorok. Orangnya gede banget. Lo tau kan kalo orangnya gede. Suaranya ngoroknya juga gede. Gede banget orangnya. Se... Seginilah pokoknya gede banget. Gede banget. Terus. Dan ini Jumatan. Mesti diinget ini Jumatan. Kan semua orang diem dong di dalam masjid. Ini bukan masjid gede. Ini masjid kecil. Semuanya diem. Kecuali khotipnya. Dan dia ngorok. Suara ngorok dia seperti titik dan koma sang khotip. Dan apabila. Kita masih berbuat dosa. Dan itu bikin awkward satu masjid. Karena suaranya cuma suara itu. Sama suara si khotip. Semua orang tuh bingung. Terus gue harus bangunin dia. Tau gak sih ketika ada orang ngorok digeser. Terus ngoroknya makin keras. Itu yang terjadi tuh. Kan berisik banget. Gue bangunin aja. Pas gue bangunin. Terus. Dengan bermodalkan koneksi internet. Dan google.com. Gue cari tau bagaimana caranya menghilangkan. Ngorok. Dan ternyata sangat gampang. Temen-temen. Kalau misalnya punya masalah yang sama. Saya kasih tau. Ngorok itu terjadi. Karena biasanya kita makin gemuk. Gue gak gemuk by the way. Gue cuman tebel sedikit. Terus gue. Jadi orang ngorok itu. Ketika dia tidur. Kemudian. Karena banyak lemak. Dia menekan. Jalan udara yang keluar. Sehingga yang keluar adalah ngorok. Terus di google dikatakan. Gak usah terapi. Gak usah beli obat. Yang penting tidurnya disampingin aja. Gue pikir ini mudah sekali. Gue lakuin. Biasanya gue tanya sama istri gue. Mil ada perubahan gak? Ada banget. Apaan tuh? Ngoroknya sekarang miring. Lah. Terima kasih semuanya selamat malam. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.